oke selamat malam semuanya ya ini yeftalk edisi perdana di tahun 2023 edisi 1 Januari 2023 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar yeftalk edisi terakhir dan karena ini adalah edisi perdana di tahun 2023 kita akan sedikit review bagaimana kinerja 2022 ya dan juga kita akan share bagaimana perkiraan ISG di bulan Januari 2023 apakah akan terjadi Januari efek karena Desember kemarin indeks kita minus ya nanti kita akan coba lihat bagaimana perkiraannya langsung saja kita mulai dari pertama kita akan bahas terlebih dahulu saham-saham yang sudah masuk ya ini ada beberapa saja yang masuk silahkan apabila anda ingin banyak saham yang dibahas di eftalk ini silahkan ajukan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut anda pilih untuk dibahas di eftalk selanjutnya ya baik langsung kita bahas yang pertama mohon dibahas teknikal mtps untuk trading mtps ya nanti ISG kita akan bahas setelah pembahasan saham selesai ya oke ini mtps ya meta fc sejauh ini mtps ini terlihat sedang konsolidasi ya kalau kita lihat di daily dan kita lihat di h1 ya sudah jelas juga ini adalah konsolidasi sehingga apabila kita ingin trading ini nominalnya relatif kecil sehingga persentase kenaikan dan penurunannya cukup signifikan kalau anda mau trading di saat konsolidasi seperti ini apakah bisa bisa saat dia turun di support ya 90 mendekati 92 kalau dia ada rebound bisa anda ikuti dengan proteksi minimal ya di 89 di bawah 89 artinya kalau dia turun ke 89 potensinya adalah turun lanjut ya karena ini adalah konsolidasi nah kemudian tp nya ya tentu saja di resist resist terdekat coba kita lihat resist terdekat di EMA 60 ketika dia konsolidasi di 98 99 itu 7%-an dan resist konsolidasinya 16% ya itu cukup untuk trading cepat atau swing trade ya untuk MTPS dan juga harus diperhatikan baik-baik ini volume transaksinya ya relatif tipis kalau kita lihat dari kondisi saat ini relatif cukup ya bisa dikatakan sepi ya jadi ya kalau trading di saham ini tergantung modalnya jadi jangan sampai terlalu banyak terlalu banyak untuk dalam ukuran sahamnya karena masing-masing saham itu juga punya memang ini sahamnya tipikalnya saham relatif sepi ya ini baru bangun dari tidur dan saat ini mulai bergerak naik ya jadi bisa dicoba untuk trading di konsolidasi ini dulu nah bagusnya apa kapan tentu saja kalau dia sudah keluar di konsolidasi ya itu breakout dari resist di atas 107 atau 109 seperti itu untuk MTPS semoga menjawab minta tolong bahas HMSP pak punya di 930 mau nambah ya di bawah baiknya nunggu di berapa saya gak tau nih berapa berapa punya berapa persen dia punya alokasi yang jelas saham ini belum ada signal dia mau naik ya masih baru saja breakdown support dan luncur ke bawah ini ditandai dengan breakdown penurunan cukup ya bisa dikatakan berlanjut dengan volume yang meningkat gitu ya dan kalau kita coba lihat potensi penurunan lanjutannya ya makanya kita kalau nambah ini belum kita bisa rekomendasikan karena memang potensinya masih seperti masih ke 700 ya 770 ini sehingga sebaiknya kalau anda mau nambah ya posisi 930 ini sebaiknya tunggu di bawah sini ya ini tergantung kalau misalkan posisi anda kurang dari misalkan 50% dari target alokasinya bisa tapi kalau sudah maksimal ya jangan ditambah dong harus digurangi dulu ya gitu karena ini potensi turunnya dari 930 itu cukup besar sepertinya masih 16-17% lagi gitu ya artinya kalau anda punya posisi yang sudah maksimal disini ya anda bersiap untuk ini gitu ya harusnya memang kalau di trading ya anda harusnya proteksi HMSP ini di bawah support terdekatnya di 900 ke bawah itu harusnya sudah di cut ya kalau tidak di cut ya nyangkut gitu ya seperti itu kecuali ini invest ya gak tahu ini invest atau trading gak ada penjelasannya disini ya kalau mau tunggu di 770an di bawah 800 minta pembahasan CMNT enaknya masuk di berapa ya buat daily buat daily mungkin buat swing atau buat day trade ya CMNT oke kalau kita perhatikan beberapa kali dia breakout MA60 ya dan untuk saat ini cenderung ke area konsolidasi resist konsolidasi ya jadi kalau mau bagus ya harusnya lewati dulu resist konsolidasinya saat ini sedang di uji resist konsolidasinya ini yaitu di 915 jadi kalau masuk sekarang ini agak nanggung ya karena ini posisinya arahnya ke resist ini kalau dia tidak breakout kan berarti kan lanjut turun ya gitu sebaiknya itu aku breakout bas main target turun di berapa oke main oke untuk main ini dia sedang pullback ya pullback menguji MA60 kalau kita lihat target turun jangka pendek kita coba weekly dulu seperti ini kondisinya oh sorry ini bukan MALINDO ya MALINDO maaf nah ini dia oke MALINDO terakhir dia breakdown uptrend line atau pullback trend trend pullbacknya itu di April jadi ini sekarang ini proses downtrend ya untuk target turun terdekatnya itu saja level trend terakhirnya yaitu di 390an ini 390an atau 380an ini kemudian apabila itu ditembus ya akan lanjutkan downtrend karena ini posisi saat ini dia downtrend jangka menengah ya gitu jadi coba tunggu di 392an dan kalau tembus dari situ ini kok cukup dalam ya sepertinya ya ini 44 mungkin ya saya gak bilang ini 50 tapi kita coba lihat ini ya mungkin ini akan turun lebih jauh coba kita lihat dari wave terakhir dulu ini 436 dan 390 kalau ditembus ini mungkin ada wave pullback nya dulu ya nah wave pullback nya ini nanti kita akan coba ukur untuk ke bawahnya karena bisa saja dia membentuk bottom disini dengan neckline yang cukup tinggi ini ya makanya mungkin sementara ini probabilitas untuk turun itu ke area 430 sampai dengan 400 dulu 390an itu kalau dirembus baru kita akan bicara lebih lanjut ya tapi ini masih downtrend ya dalam jangka menengah jadi harus berhati-hati karena ini pernah di seratusan ini ya bisa gak kesini lagi sangat bisa bahkan lebih rendah dari sini pun bisa oke seperti itu kira-kira untuk main lanjut mau masuk di saham SLIS sama UNTR SLIS ya kita ambil satu saham bagusnya di harga berapa bagaimana teknikal dan bandarmologi nya apa sudah bagus untuk bandarmologi saya tidak bisa menjawab ya jadi kita ambas teknikal nya untuk SLIS oke untuk SLIS kita coba lihat untuk trading gak ada penjelasan untuk apa untuk invest atau trading mungkin kita anggap trading saja untuk SLIS ini saat ini secenderung mengarah ke support ini rounding bisa membentuk rounding ya jadi rounding ini bisa berjalan selama tidak turun melebihi bottom nya bottom rounding nya bottom terdekatnya di 220 sampai dengan 210 ini area ini jadi kalau mau masuk di ISM ini mungkin harus menunggu momentum pullback atau momentum naik satu candle dulu lalu Anda batasi proteksi nya di high low terbaru nya high low itu seperti ini high low ya high low terbaru nya itu proteksi nya kalau tembus high low nya itu berarti lanjut turun gitu kan mudah ya seperti itu caranya jadi seperti ini lho ya nunggu momentum seperti ini ini kan sekarang ini masih ya mengarah ke bawah gitu ya jadi ini masih koreksi kalau nanti sudah ada muncul kenaikan dengan volume seperti ini Anda bisa ikuti dengan membatasi proteksi seperti ini seperti kondisi terakhir di Desember kemarin ya jadi ini masih menunggu belum kelihatan memang belum kelihatan yang jelas ini sepertinya bisa membentuk rounding ya rounding ini masih bisa berlanjut dalam jangka menengah ya dalam jangka menengah karena ini perjalanannya cukup beberapa bulan ya jadi kalau kita tarik trendline ya perkiraan mungkin bisa di 240 hajarnya 240an ke bawah bisa ditunggu disitu baik bahas alto bisa naik lagi gak kira-kira alto ya alto oke oke kecilkan mungkinan ya ini kemungkinan tidur dulu ya coba kita kalau di bawah 70 ini memang kita tidak rekomendasikan untuk masuk ya tapi kalau sudah punya posisi ya mau tidak mau kalau kita lihat dari kinerja dari alto sendiri ini rugi ya beberapa tahun terakhir dan kita coba cek di 2022 kemarin sudah mulai positif ya sebenarnya ya sudah mulai positif namun tetap karena ini sekarang tidur di 50 saya tidak rekomendasikan untuk masuk di saham di bawah 70 karena ya namanya bangunnya kapan kita gak tahu jadi yang jelas baiknya ya cari yang bisa kita transaksikan ya kalau di 50 Anda bisa beli susah untuk dijual kan jadi kapan bangun bisa naik lagi apa enggak kalau kita lihat dari fundamentalnya dari operasional ya coba kita lihat dari operasionalnya harusnya ini sudah cukup bagus ya tadi sudah mulai positif dimana secara operasionalnya naiknya cukup berkelanjutan dari 1 miliar di 2020 dan menjadi 15 di tahun 2022 ini ekstimasinya kemudian untuk bottom line juga sudah mulai positif ya makanya ini harusnya bagus sebenarnya cuma ini sahamnya kok dibawa ke bawah turun seperti ini ya seperti itulah mungkin bisa jadi ini adalah sebuah strategi ya kita gak tahu yang jelas selama di bawah 70 atau di 50 apalagi ya dihindari dulu kalau belum punya ya kalau sudah punya ya ya harus harus sabar gitu ya disitu tolong dibahas BELL untuk trading bel untuk trading ini sepertinya seperti RTX kemarin ya Trisola Tekstil mirip-mirip ya nah ini sekarang ini ini kemarin juga kita tradingkan bersama dengan ARTX ya di private trading room di bulan Desember kemarin dan ini mulai menguji EMA60 ya jadi kemarin kenapa kita take profit segera karena memang belum di bawah belum di atas EMA60 saat ini dia juga belum berhasil ya dalam EMA60 mungkin kalau dia re-out potensinya adalah ke 188 ini ya seperti itu jadi kalau mau trading baru mau entry kalau dia tutup di atas 150 ke atas baru itu mungkin akan lebih menarik dengan proteksi ketat di bawah 140 ya seperti itu untuk pembahasan saham sudah saya jawab semua harusnya ini sudah terjawab semua semoga menjawab ya kita masuk ke pembahasan ISK yang di bulan Desember ini kita lihat kinerja dulu ya jadi ini kinerja 2022 ya jadi Bapak Ibu mungkin sudah lihat bagaimana kinerja 2022 laporannya sudah dirilis kemarin ya kalau tidak salah saya juga tidak tahu yang upload admin ya jadi Bapak Ibu mungkin sudah baca sudah lihat semua ini ya kinerja selama 2022 jadi bisa dikatakan ini ya Desember bulan yang bisa dikatakan cukup mengecewakan buat saya juga tapi ya dimana lagi ya karena sebenarnya kita tidak bisa menjadikan alasan indeks turun menjadikan kinerja kita jadi jelek tidak karena ketika indeks jeblok pun di bulan Juni ya kita bisa positif 3% ya artinya indeks tidak berkorelasi signifikan dengan kinerja kita ya bahkan winning ratio kita masih di atas 50% ya di bulan Juni waktu itu indeks jatuh 3% dan harusnya tim PTR bisa apa namanya bisa mengkonversi penurunan indeks untuk mendongkrak kinerja PTR harusnya tapi saya tidak tahu di bulan Desember ini baru saya lihat kinerjanya tidak terlalu bagus dan transasinya juga cukup over saya lihat gitu ya jadi nanti kita akan evaluasi yang jelas ya seperti inilah hasilnya mau tidak mau suka tidak suka pertumbuhan di bulan Desember kita hanya minus 0,71 ya kinerja kita ikut terseret indeks turun 3,2% di bulan Desember kemarin dan secara tahunan indeks kita atau ISG itu cuma naik 4,35% kemudian kita syukuri Alhamdulillah PTR berhasil secara total 33,95% sehingga Bapak Ibu bisa lihat ini dari Januari sebenarnya dari Juni 2021 kita tidak pernah minus ya sejelek-jeleknya kita 0, kinerja kita ya jadi ya sejauh ini kita melihat dari kinerja apa namanya ETR kita tetap syukuri itu meskipun Desember penutupan tidak terlalu bagus dan ya catatan bersih kita sedikit ternodai bulan Desember tapi ya jadi seperti itulah ya jadi ya ini adalah realita di pasar kita harus legowo menerima kondisi market kondisi kita sendiri bagaimana kita strategi kita tidak bisa positif dan sebagainya kita harus evaluasi itu dan perbaiki itu untuk untuk kedepannya supaya apa supaya kita tetap bisa bertumbuh bagaimanapun kondisi market kita tetap eksis dan kita tetap tetap kita tetap melanjutkan perjalanan karir kita di market jangan sampai kita karena satu bulan jeblok kemudian kita pensiun ya jadi jangan sampai seperti itu itu yang kita harapkan juga kepada member-member kami tetap patuh dengan disiplin dan disiplin dengan strategi yang sudah kita buat kita sudah bangun untuk private trading room tapi ya namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna pasti ada kelemahan-kelemahan yang mungkin ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima karena ya lagi-lagi tidak semua akan cocok dengan strategi yang kita punya karena ya Anda mungkin tahu yang sukses di market itu tidak akan banyak ya hanya segelintir orang saja yang mau dan ya menerima memang sesuatu yang memang tidak mudah gitu ya untuk menjalankannya terutama dalam hal memanage namanya risiko ya oke kita coba lihat Desember dulu ya ini kinerja kita Desember yang kita lihat sampai dengan perdagangan terakhir mungkin Bapak-Ibu juga sudah lihat bagaimana kinerja di bulan Desember memang kinerjanya nah ini transaksinya cukup banyak dan banyak merahnya banyak merahnya ya jadi total 45 transaksi dengan 30 loss namun kenapa kok minus kita cuma 0, Anda lihat perbaik-baik ya proteksi kita cukup ketat ya ini hanya sekali 6% ini karena mungkin ya ini adalah pembulatan ya sebenarnya 5, sekian persen nah ini 5,9 ya mungkin ya ini sebenarnya nggak boleh dari 5% ke atas itu sangat minim dan semakin kesini Anda perhatikan minusnya 0,214 ya jadi kita sangat membatasi yang namanya kerugian ya sehingga kenapa kita tidak terpukul terlalu dalam ketika market jatuh ya jadi seperti inilah ya cara kita yang mana kalau misalkan ini orang ngikuti kita nggak mau disiplin seperti kita ya akan repot kenapa karena ketika kita cut profit atau kita cut loss ataupun kita mau melakukan penjualan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kita harapkan kita tidak berhenti disitu kita menukarkan ke posisi yang lain ya mungkin bisa berhasil dan tidak tetapi kita tidak berhenti gitu loh yang masalahnya yang di luar sana itu mereka membeli kemudian ternyata harusnya di stop loss di hold ya karena tidak tidak mentalnya tidak kuat untuk menjalankan strategi itu nah itulah yang membuat kenapa kok PTR itu bisa tumbuh sekian persen tapi tidak banyak yang bisa seperti itu ya dan saya yakin di luar sana banyak yang mungkin komputer-komputer kita tidak melakukan itu tidak melaporkan kinerjanya dan transasinya mungkin tidak akan setransparan ini ya gitu dan kita sangat berpedoman pada objektivitas ketika kita melakukan evaluasi sehingga kita pun dalam memberikan apa namanya masukan ke dalam sistem itu pun juga berdasarnya kinerja jadi tidak tidak feeling mau rugi gitu ya sedangkan di luar sana yang mungkin secara apa namanya ya pengikutnya lebih banyak tapi tidak melakukan jadi rekomendasikan yang bagus diekspos diekspos besar-besaran yang rugi tidak dicatat apalagi dievaluasi untuk masukkan ke depannya gitu yang itu yang menurut saya kurang bijaksana untuk di hari ini karena di hari ini kita banyak melihat seperti itu dan ya memang sangat banyak mengikutnya tapi ya kita bukannya apa-apa ya gak apa-apa nantinya kan lagi-lagi kan kembali ke orangnya gitu ya yang jelas kita tidak mentoleransi yang namanya nyangkut itu tidak ada di PTR ya di PTR ya karena PTR itu trading ya sekali lagi tidak sama dengan invest ya nah seperti itu jadi inilah kinerja kita ya suka tidak suka mau tidak mau ya kita harus terima dan kita harus share ini ke Bapak Ibu semua dan mohon maaf untuk member PTR kita sebenarnya hamin 3 tanggal 26 27 itu udah hampir positif 0,1 ya namun di akhir-akhir ini kita kena di beberapa saham yang harus terpaksa cut loss dan harus turun lagi ke 0,7 ya 0,71 ya gak apa-apalah saya tetap mengapresiasi tim PTR mereka tetap berusaha keras sampai dengan detik-detik terakhir bahkan melakukan transaksi di menit-menit terakhir ya mereka masih mau berusaha untuk membuat PTR itu positif lagi gitu ya ini adalah sebuah realita yang harus diterima ya dan juga untuk invest kita ada dampak karena posisi kita harus hold posisi Anda sepertinya sudah juga membaca bagaimana kinerja PIR dan PIRS yang jelas ini adalah laporan kinerja di 2022 yang mungkin Anda sudah lihat sebelum-sebelumnya kemarin ya gitu ya seperti inilah realita di market harus diterima nah bagaimana dengan tahun 2023 yang mana banyak isu berseliwaran akan crash besar di tahun ini dan bagaimana sikap kita PTR PIR dan PIRS menghadapi isu-isu yang sedang berseliwaran di sana sejak beberapa bulan terakhir ini banyak influencer-influencer top yang subscribernya ratusan ribu bahkan yang juga banyak tidak hanya influencer ya bahkan pemerintah juga bilang kalau tahun 2023 itu gelap gitu ya serem juga ya seperti itu tapi buat kami kita tetap optimis apapun itu dan kita juga sudah pernah mengalami hal yang buruk di 2020 dan kita tetap survive sampai hari ini dan Anda bisa lihat bagaimana kinerja di bulan-bulan kehancuran indeks di 2020 kita tetap baik-baik saja dan tetap berjalan sampai dengan hari ini dan itu tidak akan semua seperti itu saja karena mungkin yang sekarang ini lagi naik-naik daun influencer-influencer baru itu lahir di saat pandemi dan sedangkan kita tidak kita sudah mengalami banyak hal di market baik itu yang enak dan tidak enak gitu ya jadi ya biasa-biasa aja kalau misalkan 2023 itu bakal hancur nah sebelum jauh 2023 kita akan lihat di minggu ini dulu mungkin bapak-ibu sudah membaca stock call yang sudah dipublish ketika video ini tayang gitu ya bahwa perkiraan kami YSG di minggu pertama ini kemungkinan akan konsolidasi di rentang yang masih sama dengan minggu lalu ya jadi di 6930 dan 6800 pergerakannya mungkin akan disini saja untuk secara teknikal seperti yang kami sampaikan bahwa window dressing tidak terjadi di 2022 Desember ya dan setelah mencapai target pullback di 6930 lagi-lagi indeks tidak mampu kembali ke sana karena disitu ada M60 yang menjaga lalu bagaimana di tahun 2023 ini atau sorry bulan Januari dulu nah ini data bulan Januari dimana juga selain window dressing juga banyak yang mengharapkan adanya Januari efek dimana ada penaikan di bulan Januari secara umum ya secara umum sekali lagi tidak semua saham ya nah ini kalau kita lihat datanya memang selama 10 tahun terakhir indeks kita itu hanya turun 3 kali dan 7 kali naik artinya probabilitas naik lebih besar dibandingkan turun nah secara rata-rata 1 persenan bagaimana dengan bulan Januari tahun ini kalau kita cek di candle bulanan atau monthly chart ini ya ini Desember itu kan turun 3,2 persen dan kemungkinan di Januari Januari 2023 ini kemungkinan pergerakannya masih akan cenderung flat dan mungkin ditutup menguat kemungkinan di area 69 6.900 itu kemungkinan akan seperti itu karena kita lebih cenderung indeks itu masih konsolidasi sejak bulan April 2022 jadi pergerakannya mungkin kalaupun turun di 6.600 itu adalah bottom saat ini yang sedang dijaga atau subkonsolidasi yang saat ini sudah di beberapa kali diuji yang mana kalau ditutembus wassalam bisa turun lanjut ke bawah itu yang kita harus antisipasi kalau dia breakdown di 6.600 ke bawah 6.500 ke bawah seperti itu jadi bulan Januari ini kemungkinan akan secara probabilitas harusnya menguat dan secara teknikal karena Desember sudah jeblok Januari ini harapan kita ada rebound walaupun itu tipis jadi itu lagi-lagi itu kemungkinan nah bagaimana 2023 melihat kemungkinan kemungkinan atau isu-isu yang sudah berkembang sejak beberapa bulan terakhir ini kalau 2023 akan gelap akan crash akan menakutkan kalau kita mengacu pada teknikal lagi-lagi teknikal ini kita akan melihat teknikal ini sebagai perdoman kita memang indeks itu sudah mengalami kenaikan sejak kejatuhan 2020 yang lalu dan kenaikan ini kita coba akan lihat apakah sudah mencapai target ekstensinya atau belum dan ternyata indeks belum mencapai target ekstensinya atau target harusnya yang dicapainya yaitu di level 8300 ini ya dan kemungkinan besar di 2023 akhir ya kita optimis indeks bisa menyentuh 8 ribuan ya 8 ribuan ini dengan catatan tidak mengalami penurunan di bawah kita coba kasih aturan juga ya kasih batasan juga dimana skenario ini berjalan sampai dengan kapan gitu ya sampai dengan kalau tidak ada penurunan di bawah 6 ribu ya 6 ribu jadi level 6 ribu masih dijaga sebagai batas penurunan jadi bertahan di atas 6 ribu artinya indeks masih memungkinkan untuk naik ke 8 ribuan sini jadi mungkin terjadi penurunan iya mungkin di bulan Mei bulan biasa seperti biasa bulan Mei bulan April Juni turun dulu untuk mencari tenaga untuk akumulasi dan sebagainya sebelum naik lanjut atau uptrend karena ini uptrend masih berjalan cukup sehat dan kalaupun dia turun sebenarnya turunnya masih dalam penurunan wajar masih di atas 6 ribu kemungkinan seperti itu jadi ini sekali lagi ini prediksi saya dan sifatnya ini analisa atau opini pribadi bisa benar bisa salah jadi pandangan saya yang jelas apapun kondisi market YF tetap di market dan tetap mencari peluang dan potensi yang akan lahir ya dan kita harus ya market itu dinamis tidak bisa seperti kita 1 tambah 1 sama 2 tidak seperti itu kadang ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dikalkulasi yang tiba-tiba muncul dan itu bisa terjadi kapan saja sehingga ya caranya ya tetap survive tetap disiplin tetap konsisten menjalankan strategi gitu ya tidak perlu mengkhawatirkan terlalu over thinking selama kita portfolio kita dalam posisi yang sehat kita memegang saham-saham yang sesuai dengan rules kita ya alokasinya sesuai tidak over position ya saya rasa tidak perlu ada yang perlu diakuti atau ya kita jalani saja yang namanya bisnis namanya itu pasti ada naik dan turun ya seperti itu jadi saya optimis di 2023 ini indeks akan tetap mencetak rekor tertinggi baru meskipun ada penurunan itu hal yang wajar hal yang wajar seperti tahun-tahun biasa ya karena katalis-katalis kita melihat memang saya cek tadi harga batu barit turunnya cukup signifikan ya mungkin itu akan jadi katalis koreksi untuk jangka pendek ya dan saya lihat juga seperti emiten-emiten tambang khususnya mineral yang berhubungan dengan nikel masih akan strong bullish dalam beberapa bulan ke depan ya jadi saya lihat 2023 ini tidak terlalu tidak akan seburuk 2020 lah koreksi terjadi turun penurunan sementara ini ya sementara ini saya belum melihat penurunan yang bersifat apa namanya destruktif atau bersifat bisa membuat banyak kebangkrutan gitu ya kalau anda bisa melakukan analisa dan anda menjalankan itu saya rasa akan baik-baik saja tetapi kalau anda merem belinya kalau anda tidak mau tahu dengan apa yang anda pegang ya kemungkinan itu bisa terjadi possible untuk menimpa anda sehingga saya tetap sarankan untuk anda berhati-hati tidak melihat kondisi itu sebagai hal yang sepele ya tetap serius tapi tidak yang overthinking atau terpengaruh oleh mungkin influencer-influencer yang mungkin tidak ya dalam tanda kutip hanya mencari pansos saja gitu ya jadi saya rasa anda bisa menilai sendiri lah ya seperti itu untuk kami seperti itu untuk 2023 jadi tidak ada yang perlu ditakuti yang jelas tetap optimis dalam menjalankan yang namanya strategi ya jadi naik dan turun hal yang wajar yang jelas ini indeks tetap uptrend ya jadi kalau ada turun ya bagi anda yang investor justru itu adalah kesempatan untuk melakukan banyak pembelian di saham-saham yang bagus-bagus dan anda tidak perlu banyak melakukan analisa karena banyak saham bagus yang turun gitu ya beda dengan kondisi market tidak turun anda harus berpikir keras atau memutar otak untuk mencari satu jarum di antara jerami gitu ya gitu jadi anda harus optimis melihatnya saya rasa tidak ada perlu harus dikhawatirkan terlalu berlebihan ya berhati-hati itu wajib sekali tetapi tidak ada yang harus kita takuti atau kita sampai tidak bisa tidur karena kesehatan itu yang terpenting ya kesehatan warasan itu jadi kalau ada yang lihat influencer toxic tidak perlu didengarkan ya fokus pada apa yang anda lihat ada analisis dan jalankan itu sebagai sebuah strategi ya itu saja yang dapat saya sampaikan saya rasa sudah saya oh ya lupa malam ini ada terakhir ya untuk pembayaran dan mungkin ada yang masih ingin join PTR menggunakan promo bulan Desember masih sampai dengan malam ini sampai dengan besok pagi ya ini masih ada paket 6 bulan saat 2 paket 12 bulan 1 ya jadi silahkan ini terakhir untuk untuk pembayaran malam ini ya gitu ada beberapa tadi yang sudah daftar tapi belum belum lakukan finish finalisasi jadi ya silahkan anda kontak admin lah ya tanya-tanya dulu bagaimana PTR bagaimana kinerja PTR bagaimana apa PTR itu anda harus tahu dulu ya sebelum anda join itu saja sekali lagi silahkan isi di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-talk selanjutnya dan kenapa anda pilih isi ya agar besok ada pembahasan yang menarik ya itu saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurang atau kesalahan dalam penyampaian sekali lagi yang tahu ini adalah opini saya pribadi analisa saya pribadi prediksi saya pribadi jadi Bapak Ibu jadikan itu ya sebagai informasi tambahan sekali lagi tidak jadikan informasi ini ditelan mentah-mentah harus anda olah lagi anda konversi menjadi sebuah strategi yang matang dan anda bisa jalankan dengan baik dan tenang itu saja selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati terima kasih